Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fanny Rahmatina Rahim Dosen Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya Dengan menggunakan DIA atau Delivery Interaction and Assessment Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu kuripulum fisika sekolah menengah Video ini juga memperlihatkan rekaman proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan Zoom Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya Terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan Dan modal pembelajaran pada mata kuliah sesuai dengan apa yang tertulis di RPS RPS diberikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan untuk menjadi pedoman mahasiswa selama satu semester Berikut penjelasan mengenai mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah Mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS Mata kuliah ini membahas teori, model, dan perkembangan kurikulum sekolah menengah Dan standar nasional pendidikan sebagai dasar untuk mengelola pembelajaran fisika di sekolah Mata kuliah ini hadir sebagai upaya agar calon guru fisika mampu menerapkan pengetahuan Untuk mengelola pembelajaran fisika dan menganalisis tren-tren baru dalam pendidikan fisika Hal ini sesuai dengan program Learning Outcome Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang Ada pun capaian pembelajaran mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah Yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis teori, model, dan perkembangan kurikulum sekolah menengah Dan standar nasional pendidikan secara ilmiah berdasarkan sumber belajar berbasis literasi digital Kemudian yang kedua, mahasiswa terampil melakukan analisis kurikulum yang berlaku di sekolah menengah atas Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengkomunikasikannya dengan mudah, efektif, dan efisien Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan secara blended Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas Yang pertama, pengenalan kurikulum fisika Yang kedua, teori dan konsep dasar kurikulum Yang ketiga, hakikat kurikulum yang terdiri dari K13 K13 revisi, merdeka belajar, kondisi khusus, dan prototipe Kemudian yang keempat, standar kompetensi lulusan Yang kelima, standar isi Yang keenam, standar proses Tujuh, standar penilaian Delapan, dokumen satu yang terdiri dari visi, misi, struktur, dan muatan kurikulum Beban belajar dan kalender pendidikan Serta program tahunan dan program semester Yang kesembilan, yaitu studi kasus modal dokumen satu Kemudian yang sepuluh, dokumen dua dan dokumen tiga Kurikulum sekolah menengah yang terdiri dari selabus, RPP, KKM, program medial, dan program pengayaan Dan yang ke sebelas adalah studi kasus untuk dokumen dua dan tiga Nah, itulah topik-topik yang akan saya ajarkan selama satu semester Berikut saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA Yang pertama adalah delivery Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa Ada tiga cara saya menyampaikan materi perkuliahan Yang pertama yaitu textbook Textbook yang saya gunakan adalah buku kurikulum fisika sekolah Yang merupakan buku yang saya tulis bersama rekan sejawat perodi pendidikan fisika Buku ini adalah buku wajib Kemudian yang kedua adalah case study yang dilaksanakan setiap minggunya Selain buku teks, saya juga memfasilitasi mahasiswa dengan modul Sehingga mahasiswa bisa berlatih terlebih dahulu menyelesaikan kasus dan soal-soal yang terdapat pada modul Studi kasus pada setiap babnya diangkat dari kasus-kasus yang terupdate dan relevan dengan topik yang akan mereka pelajari di setiap minggunya Mahasiswa dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan teman sekelompok Untuk kelompok belajar, saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih teman sekelompoknya Yang penting, mereka mempunyai visi dan misi yang sama Sehingga mereka bisa berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik Berikutnya, setelah menyelesaikan 8 kali pertemuan Mahasiswa saya arahkan untuk bekerja dalam tim dan melaksanakan project-based learning Kegiatan project-based learning merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang telah mahasiswa lakukan di pertemuan sebelumnya Project-based learning ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana kurikulum yang diterapkan di sekolah Dan apa saja dokumen yang digunakan di sekolah Sehingga kurikulum dapat dilaksana dengan baik dan tujuan kurikulum dapat tercapai Selama melaksanakan tugas proyek, mahasiswa terlebih dahulu mengumpulkan data yaitu dokumen kurikulum Kemudian, mahasiswa menganalisis data yang sudah dikumpulkan Setelah itu, mahasiswa menyusun laporan akhir yang merupakan pembahasan dari analisis yang sudah dilakukan Lalu, mahasiswa melakukan presentasi secara berkelompok dengan cara membuat video presentasi dan menguploadnya ke YouTube Bapak-Ibu bisa lihat pada playlist YouTube saya ada satu playlist terbaru yang merupakan video presentasi mahasiswa yang saya ajar di semester ini Teknik yang kedua adalah interaction Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan Pertama, di dalam kelas Saya selalu mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan Baik dari dosen maupun mahasiswa Diskusi yang dilaksanakan mengangkat topik-topik terbaru dan terhangat untuk dibahas Seperti bagaimana keadaan pendidikan Indonesia saat ini Interaksi yang saya ciptakan bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih hidup Dan skill komunikasi mahasiswa dapat dikembangkan dengan baik Karena komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dua arah Yang kedua adalah menggunakan media WhatsApp sebagai sarana diskusi di luar kelas Grup WhatsApp aktif selama 24 jam setiap harinya Mahasiswa dapat mengirimkan pertanyaan yang relevan dengan materi perkuliahan Dan seringkali mahasiswa juga melakukan bimbingan mengenai tugas yang akan dikumpulkan Yang ketiga adalah memaksimalkan pemanfaatan e-learning Universitas Negeri Padang Pada awal perkuliahan, saya sudah melengkapi e-learning dengan daftar hadir Tangkuman tugas selama satu semester Modo dari pertemuan 1 sampai 14 Tugas terstruktur, tugas case method dan project based learning Mahasiswa mengunduh materi atau mengupload tugas ke e-learning Karena e-learning Universitas Negeri Padang sudah sangat bagus Saya dan mahasiswa dapat menggunakan platform ini untuk sharing dokumen dan tugas Terakhir adalah metode assessment Pada pertemuan pertama, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama dengan mahasiswa Di dalam kontrak perkuliahan tersebut membuat cara saya menilai dan bobot penilaian yang akan saya berikan Sehingga mahasiswa dapat mengatur strategi belajarnya agar hasil didapatkan menjadi maksimal Berikut adalah contoh skema penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa Di mana UTS punya bobot 20%, UAS 20%, tugas 5%, kuis 5%, dan studi kasus Serta project based learning 50% Nah, berikut adalah RPS yang saya gunakan dalam pembelajaran Gambar ini memperlihatkan aktivitas di pertemuan 1 sampai 3 yang terdiri dari CPMK Bahan kajian, bentuk pembelajaran yang terdiri dari metode dan penugasan Penilaian yang terdiri dari indikator, kriteria, dan teknik penilaian Yang terakhir adalah bobot nilai Ada pun indikator penilaian pada pertemuan 1 sampai 3 dibagi menjadi dua kelompok Yaitu indikator kualitatif dan kuantitatif yang nantinya dinilai menggunakan teknik penilaian tes dan non-tes Ini juga berlaku untuk pertemuan 4 sampai seterusnya Baiklah, setelah ini saya akan memberikan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan melalui Zoom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini anda semuanya? Alhamdulillah baik bu Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dalam beraktifitas terutama saat kita menuntut ilmu Sebelumnya ibu mau memberitahu kepada mahasiswa ibu yang masih belum on cam Tolong diaktifkan dulu kameranya ya Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan Ibu minta saudara untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah ibu aktifkan di e-learning Ibu beri waktu sekitar 1 sampai 2 menit, silakan Oke, kemudian untuk bukti fisik ya Bahwasannya saudara hadir pada kuliah hari ini Ibu akan men-screenshot Zoom kita Jadi usahakan memang semuanya on cam Biar terlihat wajahnya dan benar-benar hadir dalam perkuliahan kita pada hari ini Oke, selama perkuliahan Ibu harapkan saudara Tertib ya dalam artian ketika kita sedang diskusi Semuanya harus on cam Kemudian jika ada yang ingin bertanya atau menjawab pertanyaan Itu silakan open mic Kalau misalnya tidak sedang ingin bertanya atau berbicara di depan forum Silakan dimatikan mikrofonnya ya Ananda, ini pertemuan pertama dengan ibu Ya, ibu yakin saudara sudah tahu nama ibu Nama ibu Fanny Rahmatina Rahim Ibu dosen di program studi pendidikan fisika Semester 1 yang lalu Kalau ibu lihat wajahnya itu udah pernah ketemu sama ibu Ya, udah pernah ketemu Jadi udah pernah belajar Jadi nggak asing lagi ya dengan ibu Dan seperti yang saudara sudah ketahui ya Mata kuliah ini bernama kurikulum fisika sekolah menengah Nah, mata kuliah ini merupakan dasar bagi mahasiswa yang akan menjadi guru Yang telaknya menjadi guru Untuk mempersiapkan diri Mengatur pembelajaran sedemikian rupa melalui kurikulum ini Dan ibu harapkan memang saudara itu betul konsentrasi ya dalam ikuti perkuliahan Sehingga nanti materi yang ibu ajarkan itu bisa dipahami dengan baik Karena materi kurikulum ini merupakan dasar saudara untuk mempelajari mata kuliah kependidikan berikutnya Seperti pengembangan media pembelajaran, bahan ajar, kemudian evaluasi pendidikan Belum lagi P2F ya, belum lagi mikro teaching Dan sampai nanti di semester 7 saudara akan mengikuti praktek lapangan Jadi memang harus tahu dulu seluk-beluk kurikulum yang ada di Indonesia Nah, jadi mudah-mudahan pembelajaran kita selama satu semester ini dapat berjalan dengan baik Dan saudara mendapatkan nilai yang memuaskan juga Dan untuk perkuliahan kita ya, ada beberapa topik yang akan kita pelajari Yang pertama yaitu ada pengenalan kurikulum fisika Kemudian ada teori dan konsep dasar kurikulum Hakikat kurikulum Terus ada lagi standar nasional pendidikan Namun kita pilih empat saja Yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian Nah, kemudian di pertengahan akhir setelah UTS itu nanti kita akan belajar mengenai dokumen kurikulum Ada dokumen satu, dua, dan tiga Itu nanti saudara akan melaksanakan project based learning Begitu ya Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi kita pada hari ini Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Bu, saya ingin bertanya, Bu Oke, silakan Maulita Bagaimana untuk penilaian akhir dari mata kuliah kita ini, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya Untuk penilaian akhir dari mata kuliah kita ini Akan ada 20% untuk UTS dan 20% untuk UAS Kemudian 5% untuk tugas terstruktur Jadi nantinya setiap minggu saudara akan mengerjakan tugas terstruktur Kemudian 5% itu ada untuk kuis Dan 50% lagi itu adalah untuk project based learning dan case method Jadi kita nanti akan menerapkan PJBL dan case method Di pertengahan, ya, pertengahan semester sampai akhir Oke ya, paham? Oke Nah, kalau begitu kita mulai untuk materi hari ini ya Materi pertemuan pertama kita Apa sudah terlihat? Sudah, Bu Oke, jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah kurikulum di Indonesia Nah, namun sebelumnya Ibu ingin tahu Apakah saudara mengetahui kurikulum apa yang berlaku di Indonesia saat ini? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu Ya, silakan putih Kurikulum 2013, Bu Oke, bagus sekali Ya, sebenarnya di akhir tahun yang lalu Ya, Menteri Pendidikan kita juga sudah menjelaskan mengenai kurikulum prototype ya Dimana kurikulum prototype ini merupakan kurikulum yang akan segera dilaksanakan di semester depan Di semester berarti itu Juli-Desember 2022 Nah, apakah saudara sebelumnya pernah mendengar istilah kurikulum prototype? Pernah, Bu Oke, nah Rida pernah ya Kalau begitu sejauh mana pemahaman Rida mengenai kurikulum prototype? Baik, Bu, izin menjawab Kurikulum prototype itu merupakan kurikulum yang mendukung pemulihan belajar pasca pandemi COVID-19, Bu Oke, baik sekali Ya, benar Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kurikulum prototype Ibu akan menjelaskan materi mengenai kurikulum terlebih dahulu ya Kita lihat Nah, ini akan kita bahas ya selama perkuliahan hari ini Yang pertama itu ada pengertian kurikulum Kemudian yang kedua perkembangan kurikulum di Indonesia Ya, ibu akan jelaskan dulu pengertian kurikulum Nah, ini ada beberapa pengertian kurikulum yang hendaknya kita ketahui ya Secara etimologi kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani Yaitu kurir yang artinya pelari Dan kurir yang berarti tempat berpacu Dalam bahasa Inggris juga kurikulum itu berasal dari kata kurikulum Nah, kata kurikulum itu sendiri juga sama seperti bahasa Yunani ya Yang artinya juga berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, atau berusaha Nah, secara terminologi, secara istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan Yang artinya sekumpulan atau sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus dicapai Yang harus diselesaikan oleh peserta didik Untuk mencapai tingkatan tertentu secara formal Yang dapat dipertanggungjawabkan Misalkan dari SD ke SMA Ya, ada ujian nasionalnya Kalau sekarang mungkin nggak ada ujian nasional lagi ya Tapi ada ujian akhirnya gitu Itu juga dari SMP ke SMA Dari SMA ke perguruan tinggi Nah, semuanya itu dirancang dalam kurikulum Selanjutkan, kurikulum di Indonesia sendiri diatur dalam sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 Di mana undang-undang ini menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana Dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran Serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Untuk mencapai tujuan pendidikan Ya, jadi adalah seperangkat rencana dan pengaturan Nah, sama seperti pengatian kurikulum secara terminologi tadi Dan anda ada semuanya Inilah pertimbangan yang harus kita amati ya Kita pertimbangkan gitu untuk menyusun kurikulum Mulai dari peningkatan iman dan takwa Ya, apakah nanti setelah melaksanakan program kurikulum Peserta didik ini dapat meningkatkan iman dan takwanya Atau tidak gitu Kemudian peningkatan akhlak mulia ya Sejalan dengan poin pertama tadi Karena kita tahu ya, negara Indonesia adalah negara yang beragama Jadi, materi pelajaran baik itu di sekolah maupun di perkeluan tinggi Itu hendaknya harus berdasarkan iman dan takwa Kemudian ada peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik Ada keberagaman potensi daerah dan lingkungan Kemudian ada tuntutan pembangunan daerah dan nasional Tuntutan dunia kerja Nah, ini tuntutan dunia kerja ya Sekarang di revolusi industri 4.0 Diharapkan semua peserta didik itu sudah memiliki Keterampilan dasar dalam menghadapi Kerasnya dunia kerja ya Keterampilan abad 2-1 Kemampuan dia untuk Meningkatkan keterampilan berfikirnya Berkolaborasi, berkomunikasi Ya, lanjut ada agama, dinamika perkembangan global Dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan Nilai-nilai kebangsaan ini tetap harus ada Karena kita berada di negara Pancasila Nah, Ibu mau tanya nih Kita kan sudah mengalami sendiri ya Ketika kita menjadi siswa, sekarang sudah menjadi mahasiswa Ada beberapa kali perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia Ya kan? Nah, ada yang tahu enggak berapa banyak Indonesia sudah melakukan revitalisasi kurikulum? Izin menjawab, Bu Ya, silakan Udah 9 kali, Bu 9 kali, oke Sedikit lagi, coba dihitung penerapan kurikulum 3 tahun belakangan ini Kira berapa kali itu? Izin menjawab, Bu Ya, silakan, Dinda Apakah sudah 12 kali, Bu? Ya, benar sekali ya Sudah 12 kali Jadi, kita coba lihat Nah, setelah kurikulum 2013 revisi Ya, tadi Farida Amin menjawab 9 ya tadi ya Kurikulum 2013 revisi Nah, setelah itu ada kurikulum Merdeka Belajar Kondisi khusus Kondisi khusus Prototipe ya Tiga kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat pandemi COVID-19 Ya, di awal tahun 2019 sampai sekarang Jadi, totalnya sudah ada 12 kurikulum di Indonesia Yang saat ini masih digunakan yaitu kurikulum 2013 revisi Ya, sampai prototipe ini Oke, Bu coba jelaskan sedikit lagi ya Mengenai jenis-jenis kurikulum ini Nah, karena sekarang ini lagi booming ya Kurikulum 2013 revisi Kemudian sampai prototipe Jadi, hanya ini yang akan Ibu jelaskan dulu Ya, biar kita lebih terfokus Oke, Ananda Untuk kurikulum 2013 ini sendiri ya Penyusunannya menitik beratkan pada penyederhanaan Dan tematik integratif yang mengacu pada kurikulum 2006 Dan pelaksanaan dari kurikulum 2013 ini adalah bagian dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK Yang dulu sempat diterapkan di tahun 2004 Nah, ada kompetensi sikap, pengetahuan, ketampilan secara terpadu Kemudian, dikembangkan lagi nih Di revisi, diperbaiki, dan disederhanakan lagi menjadi kurikulum 2013 revisi istilahnya Ya, jadi berbagai bentuk permasalahan yang terjadi pada kurikulum 2013 itu diperbaiki Nah, sehingga nanti pelaksananya menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dilaksanakan oleh guru gitu Oke, untuk kurikulum Merdeka Belajar Nah, yang tiga tahun belakangan itu diterapkan di Indonesia Versinya Mendikbud, Merdeka Belajar itu diartikan sebagai pengaplikasian kurikulum yang terdapat di dalam pembelajaran Yang harus menyenangkan Nah, menyenangkan itu berarti suasana kelas itu harus menyenangkan Kemudian, pembelajaran dilaksanakan secara kreatif dan inovatif oleh guru bekerja sama dengan siswa Kita harus banyak mempersiapkan diri di bangku perkulian ini hingga nantinya ketika kita selesaikan studi Kita bisa menjadi guru yang profesional Dan yang terakhir itu yang tadi pernah Ibu tanya, yaitu kurikulum prototipe Kurikulum prototipe ini merupakan kurikulum 2022 sampai tahun 2024 pelaksanaannya Yang nantinya nanti akan dievaluasi gitu ya Dan apabila hasil evaluasinya itu bagus, nah itu nanti penerapannya akan diteruskan Jadi itu dia ya materi kita mengenai kurikulum yang ada di Indonesia Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, mungkin ada mahasiswa Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan Saya Ibu, saya ingin bertanya Ya, silakan Rika Jadi mengenai kurikulum prototipe ini, sekolah yang seperti apa Ibu yang bisa menerapkan kurikulum prototipe ini Ibu? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya Semua sekolah itu bisa menerapkan kurikulum prototipe, semua sekolah Asalkan sekolah itu mau untuk melaksanakannya, jadi tidak ada seleksi Yang ada itu hanyalah pendaftaran dan pendataan sekolah Sekolah swasta boleh, nekri boleh, sekolah umum boleh, madrasa boleh Jadi semua sekolah, semua jenjang sekolah itu boleh menerapkan kurikulum prototipe Saudara akan bertanya-tanya ya, terus pelaksanaannya seperti apa di dalam kelas gitu Apakah moda pembelajarannya baru lagi gitu Nah, moda pembelajaran yang identik dengan kurikulum prototipe ini salah satunya adalah project-based learning Dengan anda, ya project-based learning itu adalah pembelajaran yang berhasil proyek Dimana ya, kalau kita sebagai guru fisika itu nanti setelah mengajar materi kepada siswa Kita bisa mengajak siswa untuk melaksanakan sebuah proyek Contohnya aja ya, ketika kita menjelaskan materi tentang fluida dinamis Nah, itu kan kita membahas tentang konsep debit dan kontinuitas kepada siswa Nah, agar pembelajaran itu lebih kontekstual Dan maka di akhir materi kita bisa mengajak siswa untuk melakukan proyek Membuat miniatur gunung meletus dan memperagakan fenomena gunung meletus tersebut Silahkan Apakah dengan penerapan kurikulum prototipe ini nanti arah pendidikannya menjadi lebih baik, Bu? Ya, tentu saja Karena seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum prototipe ini mengarah pada keterampilan abad 21 Keterampilan abad 21 ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan Agar bisa bersaing di era revolusi industri 4.0 Nah, salah satu caranya adalah dengan membiasakan siswa menjalankan proyek dengan kegiatan proyek best learning Nah, dengan proyek tersebut, siswa bisa belajar untuk berkolaborasi, berkomunikasi, menggunakan IT Dan memiliki rasa simpati dan empati terhadap rekan sejawatnya Nah, tentu saja keterampilan berpikir kritis dan kreatif juga tidak diabaikan di sini Jadi, semua komponen keterampilan berpikir itu tercakup pada kegiatan proyek best learning ini Ya, dalam kurikulum prototipe Oke, nah, sepertinya kita sudah sampai di pengunjung materi ya Materi kita sudah hampir selesai Dan sebelum menutup pembelajaran Ibu ingin memberikan kuis dulu kepada ananda Ya, siapkan secara kertas dan alat tulis Kemudian nanti catat soalnya dan catat jawabannya ya Soalnya yaitu Apa tujuan dari penerapan kurikulum prototipe? Silahkan dijawab Oke, waktunya sudah habis Ya, nanti-nanti di foto ya jawabannya ya Kemudian di upload ke e-learning Sebagai bukti bahwa saudara sudah mengikuti kuis pada hari ini Nah, oke Karena materi kita sudah selesai Kita sudah selesai melaksanakan kuis Nah, kita simpulkan materi kita ya Bahwa hari ini kita sudah belajar tentang pengertian kurikulum Kemudian jenis kurikulum yang berlaku di Indonesia Lalu, sebagai umpan balik pada materi hari ini Silahkan saudara kerjakan tes formatif yang ada di belakang bak Materi yang Ibu berikan hari ini ya Dan jawabannya dikirim ke e-learning Oke, ada pertanyaan untuk tugas minggu depan? Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Tidak, Bu Sudah paham, Bu Sudah paham ya Kalau begitu, kita tutup pembelajaran kita Dengan mengucapkan Alhamdulillah Irokbil Alamin Sampai jumpa minggu depan ya Nanda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Bu Terima kasih, Bu Sampai jumpa minggu depan ya